Intro Gue sampe sekarang tuh Masih bertanya-tanya ya Kenapa Bang Yedam sama Masiho tuh keluar treasure Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Kamu nanya Selamat malam para pecinta seni melipat diri Semoga kalian semua Sehat selalu dimanapun kalian berada Kembali lagi di konten saya Alpi Andi Anjonggas Halo sahabat-sahabat yang debak Bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel saya Api Andi atau Api Andi Takper aja atau apalah Salah kan manggil gue Apa? Kembali lagi di konten Yang sangat-sangat Ditunggu oleh masyarakat-masyarakat Portugis Dimana konten ini membahas sesuatu Yang sedang trending di dunia per-Kpopan Apalagi kalau bukan Bahas Sotoy Tak perlu banyak data Cukup lihat berita Lalu nyalakan kamera Karena ini adalah konten Bahas Sotoy Masuk bumper Masuk bumper Yang ini gak diikat nanti Yang menghasiskan Baru saja kabar yang Kurang Bukan kurang mengenakan lagi nih Membagongkan Sangat tidak mengenakan Menyedihkan juga Beritanya adalah apa? Yaitu YG Entertainment umumkan bahwa Masihok dan Yedam keluar dari Treasure Setelah beberapa waktu yang lalu Mereka katanya hiatus YG Entertainment Menyatakan mereka hiatus Sementara Karena Masihok ada masalah kesehatan Dan Bang Yedam sedang sekolah musik Untuk pengembangan diri menjadi produser musik Ternyata Sekarang mereka diumumkan keluar Ada apa sebenarnya ini? Kok tiba-tiba Mengakhiri kontrak dengan YG Entertainment Tapi gue gak tau ya sih Kalau mereka ini bener-bener Keluar dari Treasure Tapi keluar dari YG juga Ada kabar rumor menyebutkan Follower gue berapa bilang Si Bang Yedam cuma keluar dari Treasure doang Tapi tidak keluar dari YG Katanya mau Dijadiin produser sama YG Sedangkan Masihok Bener-bener keluar Kalau si Masihok Dan wa'alohu alam lah Kalau Masihok Karena kan dia masalah kesehatan Tapi ada juga yang bilang Follower gue bahwa OP Ada yang semacam fans gitu lah Ada yang bertemu Si Masihok di jalan Katanya Keadaannya udah sehat-sehat aja gitu Nah ini timbul pertanyaan Bagi gue lagi Karena kenapa Tadi kan follower gue bilang Bang Yedam katanya tidak keluar dari YG Tapi keluar dari Treasure doang Tapi dia katanya mau difokusin Jadi produser di YG katanya Menurut gue ini aneh ya Kalau ada pendapat seperti itu Karena kenapa Karena si Bang Yedam Kenapa gak sambil jadi idol aja Dia bisa jadi produser juga Banyak kok Ada idol lain yang Bisa jadi nyambi Jadi produser buat grupnya juga gitu Buktinya Bang Yedam udah nyiptain lagu juga Yang sekarang dipake sama Treasure Ada contohnya Darari gitu kan Dan viral lagi Kalau bener dia keluar dari Treasure Keluar dari YG juga Gue gak ngerti lagi sama YG Karena kenapa Karena bisa melepas talenta Sejenius Bang Yedam gitu kan Maksud gue Gue ngerasanya juga Treasure Box itu YG Treasure Box itu dibikin Agar kenapa Karena nih si Bang Yedam udah kelamaan trainee nih Kayaknya emang dia mau dibikinin grup gitu Sama YG itu terbukti dengan waktu Di YG Treasure Box nilainya Bang Yedam selalu tinggi gitu Gak pernah dibawa Selalu masuk line up debut sementara gitu Jadi gue ngerasanya YG Treasure Box itu memang dibikin Untuk Bang Yedam agar ada temen-temennya Untuk debut gitu Dia biar gak debut solo gitu Gue tau loh Sebenernya YG juga pengen Bang Yedam tuh debut Tapi kenapa sekarang malah dilepas gitu Ada juga bilang timbul kecurigaan netizen Bahwa katanya Bang Yedam Kebebasan berkaryanya Kebebasan bermusiknya dibatasi Dan adanya ketidakcocokan sama YG Karena mungkin Apa namanya demo-demo musik Dari ciptaan Bang Yedam itu Banyak yang ditolak sama YG ya Kalau misalnya ada rumor seperti itu Menurut gue adalah bisa jadi Karena kenapa? Karena gue kalau memposisikan dari Jadi Bang Yedam juga kesel sih Gue banyak karya yang menurut gue Anjir nih masterpiece banget nih Ketika udah banyak ditolak Sama agency gue sendiri Gue jujur kesel lah Tapi gak bisa apa-apa Karena gue masih di dalam grup Gue masih dalam kontrak Salah satu caranya biar gue bebas Karena gue udah terlalu muak Adalah ya gue Mau gak mau Gue Kalau misalnya gue passionnya udah di musik banget Dan mau bebas berkarya Ya gue cabut gitu Tapi di satu sisi Rumor ini juga jadi tidak masuk akal Di otak gue Karena kenapa? Karena Bang Yedam tuh Treni lama loh Termasuk Mas Iho juga Treninya lama di YG Dia bertahan selama itu Untuk mimpinya dia Debut di YG Entertainment Tapi baru beberapa tahun Ini masuknya baru langkah-langkah awal lah Treasure Tapi langsung cabut gitu Jadinya menurut gue gak masuk akal Untuk membuang mimpi yang Baru permulaan jalan gitu Baru di awal perjalanan gini mimpinya Maksud gue Kayak ini terlalu awal untuk berhenti gitu Itu yang masih ngeganjel di otak dan hati gue gitu Ini kalau rumornya mau ada kebebasan bermusik Tapi gak mungkin juga Dia dari dulu Kalau gitu kan dari awal aja Dia kagak usah Mau debut jadi idol Ya kan? Dari awal aja dia cabut Jadi treni YG Harusnya dia udah tau dong Karakter YG dari zaman dia training gitu kan Dan dari sisi YG-nya juga Menurut gue sangat tidak masuk akal Untuk melepas Bang Yedam Karena Bang Yedam ini bagikan berlian menurut gue Dia talenta yang jenius Dan jarang dimiliki oleh agensi lain Dan menurut gue Dari zaman YG Treasure Box Gue nonton ini gue ngerasanya YG Treasure Box Setelah debut jadi Treasure Ini Bang Yedam nih kayak The center of the world Anjir Menurut gue kayak Sorotan gedenya Treasure tuh Menurut gue ada di Bang Yedam gitu Karena Udah kayak jiwa Nyawa Bahkan udah bisa kayak dibilang Justin Bieber-nya lah Justin Bieber-nya Shawn Mendes-nya Eh Shawn Mendes Charlie Puth lah Shawn Mendes, Charlie Puth Justin Bieber-nya si ini Si Treasure menurut gue Treasure tanpa Bang Yedam nih Menurut gue kayak Bakalan ngaruh banget gitu Kehilangan banget Jadi menurut gue posisinya di Treasure tuh Posisi yang Krusial Kalau di Dunia sepak bola nih Posisi kehilangan Bang Yedam Menurut gue posisinya Krusial banget Jadi kayak Harusnya Jangan sampai gitu Jangan sampai kehilangan Karena Penting banget gitu Bang Yedam menurut gue Buat Treasure YG kan berarti Selama Bang Yedam training kan Itu ada evaluasi-evaluasi Yang dimana setiap evaluasi Bisa aja lu terminasi gitu Bisa aja lu udah disuruh berhenti Jadi training Karena menurut YG gak ada prospek gitu Tapi Dia bertahan selama itu Sampai didebutin sama YG Berarti kan YG cinta banget Sama Bang Yedam Menurut gue Tidak masuk akal Kalau tidak ada Suatu masalah yang Menyebabkan Harus mengakhiri kontrak Sama Treasure Ataupun sama agency gitu Gue masih curiga Sampai saat ini kayak Kayaknya ada sesuatu gitu Tapi apa Gue bingung gitu loh Sama kayak Masiho gitu Tapi kalau Masiho Rada-rada Masuk akal sih Kalau masalah kesehatan Karena kita tidak tahu Tidak bisa Menyimpulkan Begitu Ini ya Karena Masalah kesehatan itu Hanya dokter Masiho YG Entertainment Dan Tuhan yang tahu Dan orang tuanya Mungkin orang tuanya Masiho Abu-abu juga Rada-rada ambigu juga sih Kalau misalnya Masiho ini Kenapa gitu Tapi gue yakin Masiho dan Yedam ini adalah Dua orang yang Posisi rolnya Penting gitu Bang Yedam main vokal Masiho Bagian dancernya Treasure Jadi mereka nih Sama-sama posisi yang Krusial gitu Ini gue tidak hanya Mengomongin Bang Yedam Tapi Masiho juga Dan dua-duanya Dua-duanya ini Favorit gue Di YG Treasure Box Sama satu lagi Ada sebenernya Namanya Hayun Bin ya Atau Ben ya Nama-sama kerennya Itu Hayun Bin Kagak jadi debut aja Gue kayak Anjir Padahal gue jagoin dia Termasuk jagoin dia Di YG Treasure Box Itu aja gue udah kecewa Banget gitu Sempet kayak Aduh gue ngikutin Treasure Gaya Tapi masih ada Bang Yedam lah Gitu sama Masiho Tiba-tiba Sekarang Bang Yedam sama Masiho Dan langsung dua Dan dua-duanya posisi krusial Gue kayak Masa sih Dilepas begitu aja Dari YG Mengambil Bang Yedam Di acara K-pop star Season 2 aja Ini gue Menurut gue Dia udah tau Potensi Bang Yedam tuh Bakal Prospeknya bakal Cerah gitu Kedepannya Karena ini anak berbakat nih Gue kalo jadi YG sih Kayak Apapun caranya Pasti gue pertahanin sih Walaupun misalnya Bang Yedamnya Bener Ternyata rumornya Bahwa dia kayak Udah Udah gak ada passion lagi Jadi idol Maunya di belakang layar Jadi produser Gue akan tetap pertahanin Please lah Tolong Lu tuh penting loh Di grup Kita butuh lu Fans juga butuh lu Pokoknya bagaimana caranya Gue Kayak mungkin gue Bayar Psikolog Buat Misalnya Udah pastikan itu Kayaknya mental dia kena Kan Berarti dia udah 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 Kalau rumornya bener Dia udah gak passion lagi Jadi idol Pengen jadi produser Berarti sesuatu terjadi tuh Psikologisnya dia Masikisnya dia kan Berarti kayak Udah Udah gak ada Panggilan lagi nih Hatinya menjadi idol Itu pasti Gue kalau jadi YG Gue sewa psikolog Gue nyewa psikiater Pokoknya gimana caranya lah Yang ngerti-ngerti mental Kayak gitu Takutnya dia ada penyakit mental Atau apa gitu kan Gue khawatir Gue kalau jadi YG Gimana caranya Gue pertahanin Gue bujuk Karena kenapa Karena istilah kasarnya Istilah kasarnya tuh Ladang duit Sayang-sayang gitu Kalau misalnya dia Kagak berkarir Jadi idol lagi Ini penghasilan Perusahaan berkurang Gitu kan istilahnya Tapi gue sempet Berspekulasi juga Ada pikiran Soto ini Namanya juga kan konten Bahas Soto ya Bisa jadi Si Bang Yedamni Pengen fokus di produser Selain karena tadi rumornya Dia gak bebas bermusik Dia banyak lagunya Yang dipentalin sama YG Mungkin karena di YG Potongan honornya Gede Kayaknya Gue rada-rada Soto itu juga Karena gue juga Kalau potongannya gede Yang harusnya gue nerima Royalty gede Kepotong Mereka kepotong kan Kalau lagunya viral Streamingnya meledak Dimana-mana Udah pasti royaltinya gede itu Gede banget Mungkin lebih Lebih harganya dari Harga mobil kali ya Bisa beli rumah mungkin Jadi kayak Mungkin disitu Itu menurut Sotoinya gue Masih Ho juga gue Sedih banget sih Karena gue Mantau dia dari YG Treasure Box Gue suka sama dia tuh Karena dia apa Dia tuh all rounder Dance jago Vokalnya bagus Bahkan dia aja Kalau ditaruh Di posisi center Itu bersinar Bersinar banget Padahal dia kan Tubuhnya mohon maaf ya Enggak Enggak Tinggi besar gitu ya Tapi ketika dia Ditaruh di tengah Beuh Enggak kalah bersinar Dibanding member-member Yang tinggi lainnya Coy kayak Wajir Gue liat dia di YG Treasure Box Ada satu Dimana dia di posisi tengah Itu keren banget Kayak Wah gila Masih Ho Bagus banget Apalagi ya Mungkin dari gue Segitu aja sih ya Mengenai Sotoinya gue Itu udah gue Sampaiin juga Ke kalian tadi Beberapa Naluri Sotoi gue Mungkin Gue juga kepikiran juga Mungkin Bang Yedan Selain fokus Jadi produser Tapi sebenernya Jadi produser Dari royaltinya Orang udah bisa hidup Bisa aja Habis ini kan Kalau misalnya Dia fokus jadi produser Antara produser Di YG Atau produser Di lain Dari lagunya aja Kalau dia bikin lagu Dan lagunya berhasil viral Lo udah bisa hidup Lo bisa Udah bisa hidup Dari royalti lagu doang Lo tinggal bikin lagu Royalti ngalir Bertahun-tahun Lo bisa warisin Royalti Akan lebih jarang Tampil di depan layar Di depan orang-orang Tapi Duitnya lancar terus Agak disayangkan aja Karena fans-fansnya Udah terlanjur banyak Fans-fansnya Rindu melihat dia Di layar kaca Di layar streaming Masiho juga Seperti itu Mungkin Masiho Abis ini Mau berkaran di Jepang Mungkin buka Franchise Hawkband Atau Yoshinoya Mungkin ya Karena itu Duit hasil dari Treasure selama ini Juga kayaknya Cukup tuh Buat bikin Franchise usaha Atau mau bikin Mau goyo Boleh Sekarang kita akan Membacakan Pendapat netizen Dari beberapa Follower gue Gue bacain ya It's not fair Kenapa Kok bisa Debut tuh Impian Yedam Masi banget Maksudnya Yedam sama Masiho Banget Bertahun-tahun Yedam Traini cuma Demi debut Dan dia ngelepas Gitu aja Ya bener Tadi gue udah bahas tuh Gak masuk akal Dan Masiho Dia all-rounder Di treasure Kenapa bisa dilepas Gitu aja Tome butuh Treasure maker Butuh alasan yang jelas Bukan sekedar Kesehatan dan alasan pribadi Udah emosi Sampai ubun-ubun Dari awal YG tuh Gak ada bang Namanya Hyatus Tuh gak ada Adanya out Udah gitu aja sih Wassalamualaikum Baca wawancara GD Sama Ele Baru-baru ini Dia bilang Sistem YG Sekarang sama dulu Beda banget Maksudnya sama zaman Big Bang Dulu beda banget Dia gak nyebut Detailnya bedanya apa Tapi dia bilang Dulu kalau debut Udah kayak hidup Di alam liar Ya lu kalau mau terus bertahan Bikin musik Sebagus mungkin Dan yang aku liat Di trejo ini Mulai debut Title Gak ada Gak ada yang dari member Tapi dari produser YG Bukan berarti member Gak pada bisa bikin lagu Contoh buktinya Darari Bener Yang bikin Yedam Dan boom Emang enak gitu Viral juga Terus thank you Yang bikin Asahi Gue mau Nah itu Asahi Bagus juga Bener Viral juga tuh Yedam keluar bisa jadi Yang diharapkan Dia debut tuh ya Sistem YG yang dulu Oh maksudnya Yedam keluar karena Dia lebih suka Sistem YG yang dulu Gitu ya Bukan sistem YG yang sekarang Member trejo tuh Banyak banget Stok lagu Apalagi Yedam Hyunsuk sama Asahi Gue setuju Gue juga dulu bilang Ini kok trejo Kalau debut Dia panen Musik producer Anjir Ada Choi Hyunsuk Ada Bang Yedam Ada Gue lupa waktu itu Asahi udah keliatan Apa belum ya Bakat Ininya bakat Produsernya yang Pokoknya Yang dulu gue sebut Kalau gak salah Choi Hyunsuk sama Bang Yedam doang Karena waktu itu Gue belum tau Si Asahi juga Ternyata bisa Ngeproduce lagu Makanya gue yakin Mereka bertiga nih Itu stok lagunya banyak Cuma firasat gue juga Mengatakan bahwa YG picky Yang menurut mereka kurang Gak mereka terima Padahal belum tentu Lagu itu Menurut netizen kurang Padahal bisa jadi Yang mereka tolong itu Lagunya bakal calon-calon Viral selanjutnya Produsernya lebih memilih Produser-produser senior Kayak Teddy Dan kawan-kawan Ya gak ada salahnya Memang lagu-lagu bikinan Teddy Bagus Tapi Membiarkan Treasure berkembang Dengan lagu-lagu Bikinan mereka sendiri Gitu juga Itu menurut gue Salah satu Bentuk support Yang diperlukan Lu tinggal support Secara apa? Secara marketing Bikin MV Lu budgetin tuh Masalah musik Biarin lepasin ke mereka Itu harusnya Menurut gue Itu bentuk support Yang simple Terhadap Grup musik Yang mempunyai Resource Yang sebagus Treasure gitu Gue kalo jadi peti YG Itu yang akan gue lakukan Kayak Oh yaudah Kalian pasti punya stok banyak lagu Gue tinggal pilih Tinggal pilih Gue tanya setiap milih Menurut lu Ini lagu Lu yakin bakal viral gak? Bakal bagus gak? Kalo dia jawab Iya gue bakal yakin Yaudah Lakukan Gue support Gue kasih lu dana Blablabla Karena kenapa? Gue percaya Selera musik mereka Pasti bagus Mereka bertiga Musik producer semua Gak mungkin mereka gak Diskusi tuh Kayak Ini pasti Tiga kepala ini Pasti udah kayak Saling bertukar Sharing selera musik lah Gue kalo jadi YG Gue gak usah ribet Mikirin musik Buat treasure Teddy gue suruh libur Lu buat Blackpink aja Apakah saya yang harus menjadi Si OYG selanjutnya Ada lagi nih Sumpah Bisa-bisanya Dua member Dengan trainee terlambang Kata lo Mereka nyawanya treasure Malah dua-duanya live Ya Allah lemes banget Gue bukan yang ngeremehin Yang lain Tapi kata gue Kalo Yeda Masiho live tuh The whole treasure Kayak bunuh diri anjrit Kalo dibilang bunuh diri sih Enggak Lebih kayak ke Bakal Ada yang bolong aja gitu ya Menurut gue ada yang bolong Kayak ada yang kurang gitu Tapi penasaran juga Masiho sakit Apa Sampai live gini Bener sama Gue juga Penasaran sih Terus si Yedam juga kan Dia trainee Selama itu Kan buat debut Jadi idol ya Kenapa sekarang Dibilang fokus Jadi producer Ya boleh Tapi kan Titik-titik Ya Menggantung ya Memang seperti itu Meskipun gue Gak pernah kepikiran Treasure bakal kehilangan member Kalaupun ada kemungkinan Nama Yedam Gak pernah ada di pikiran gue Sama Gak ada otak gue Kepikiran Bang Yedam Sumpah Tanpa menyalahkan YG Terus juga jangan lupa Winner Nam Taehyun juga Gara-gara Out Gara-gara skandal Dia pacaran Emang iya ya Icon juga Hanbin Yang menurut aku Nyawanya Icon itu Hanbin ya Emang dia Kena skandal sih Terus jangan lupa lagi Katanya dulu Mau buat Girlband SNSD Versi YG Udah tuh Trainee-nya pada Dipublis Kayak fix debut Begitu trainee-nya Eh Tiba-tiba cuman 4 orang Yang debut Berapa lama tuh Nunggu debut Terus jangan lupa juga Jang Hana yang udah Fituring epic hike Seperti mau debut Eh ternyata keluar Padahal dia menurutku Berpotensial Kayak lihai maksudnya ya Belum lagi Survival YG Yang win Mix and match Treasure box Dan jangan lupa Kasus-kasus YG Yang kemarin Kamu melewatkan Ajaran sabar Dari YG Yang mana sih bang Kalau Ditanya bagaimana Ya udah Jangan ajari aku Kesabaran Karena Aku adalah Fans Grup-grup Dari YG Banyak grup dari YG Yang gue suka Dan juga Aku adalah fans MU Jangan ajari aku kesabaran Udah mah aku Fans banyak grup di YG Udah gitu Aku juga fans MU Udah pasti Kesabaranku Sangat-sangat tebal Melebihi tebalnya Atmosfer Dunia ini ya Kalau kata gue Emang alasan Yedam tuh Kayak si band Konsep dan lain-lainnya Kurang masuk di dia Jadi kurang srek gitu loh Cuma karena Dia pengen banget Jadi idol Kemarin Bisa jadi ya Tapi menurut gue Ini untuk Dia gak suka Mereka konsepnya Ini udah telat sih Udah Lebih dari setahun Kan Treasure Jadi menurut gue Kenapa ditahan-tahan Gitu Unek-uneknya Gak dari awal aja Kalau dari awal Dia speak up Ya udah Awalnya dia mungkin Udah gak jadi Treasure lagi gitu Itulah misteri K-pop Akhir tahun ini Di bulan November ini Kenapa Bang Yedam dan Masihho keluar Menurut kalian gimana Menurut sotoynya kalian gimana Atau menurut Kalian yang udah dapet info Dari Twitter Dari sosmed manapun Kayak gimana Menurut kalian Silahkan tulis di kolom komentar Ayo kita diskusi Tolong dijaga kata-katanya Jangan sampe ada yang war Di kolom komentar Pake bahasa yang baik-baik Ayo kita diskusi Menurut kalian kayak gimana Oke lah Segitu aja dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Juga mohon maaf Sampai berjumpa di konten Bahasotoy selanjutnya